Selanjutnya, Amirsa, Aiman Wicaksono diperiksa selama 12 jam oleh polisi dalam kasus pernyataan polisi tak netral. Ya, diperiksa sebagai saksi terlapor, ponsel Aiman disita oleh penyidik. Jurubicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono diperiksa selama 12 jam oleh polisi atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu. Selesai pada Jumat malam, Aiman dicecar 59 pertanyaan yang telah dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ponsel Aiman disita penyidik walau dirinya keberatan. Aiman juga tetap berusaha melindungi identitas narasumber yang memberikan informasi. Saya harus sampaikan, walaupun handphone saya akhirnya harus disita, Tapi saya berkomitmen untuk tidak akan menyebutkan siapa narasumber saya. Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik, yang wajib dilindungi identitasnya. Aiman yang dikenal sebagai wartawan yang kritis juga menyatakan, Selain dirinya, sejumlah media masa juga menyampaikan hal yang sama terkait dugaan Polri tidak netral. Bedanya, dirinya justru di proses pidana. Tim Liputan AI News melaporkan.